Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Purwanti dari Prodi D3 Kebidanan Kerasbek Disini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi pada wanita Jadi, sistem reproduksi pada wanita Jadi, reproduksi pada wanita terdiri dari reproduksi eksternal dan internal Nah, yang pertama kita bahas genetalia eksternal Genetalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar Genetalia eksternal terdiri dari Klitoris, Uretra, Vagina, Mons pubis, Labio mayora, Labio minora, Perenium, dan Anus Dan yang kedua kita akan membahas tentang genetalia internal Nah, disini saya akan membahas tentang genetalia internal Genetalia internal yaitu alat kelamin yang tidak terdampak dari luar Di genetalia internal ini terdiri dari Tuba falopi, ovari, uterus, lapisan rahim, cervix, vagina Dan vagina berfungsi sebagai saluran penghubung rahim Selanjutnya, kita bahas tentang ligament yang pertama itu ada ligamentum sacroiliaka Sacroiliaka ini di permukaan belakang ke tulang iliaka dan sacroilium Selanjutnya, ada ligament sacropinosum letaknya di tulang sacrum Kesepinasium Selanjutnya, tuberesum letaknya itu di tulang sacrum ke tulang tuba isdiaka Lalu selanjutnya, lipubikum letaknya di depan tulang Kongsi ke tangan kanan dan ke tangan kiri Kita bahas tentang otot di bagian luar Pertama, namanya muskulus pinetarnisternum Lalu ada namanya muskulus bulbakafer Nesus, itu yang melingkari vagina Lalu ada muskulus perania transversus Superfilis, ada otot yang menabung kaki vagina Bagian tengah dan anus Yang pertama ada muskulus iliokosigus Pertama ada muskulus iliokosigus Lalu ada muskulus belakosigilius Lalu ada muskulus perania transversus profondum Lalu yang terakhir ada muskulus konsigius Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran panggul Pengukuran panggul pertama tujuannya itu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul Apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat menghambat dalam persalistansia Pertama, kita akan membahas distasia spinarum Nah, distasia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan pada iliaka suprio Jarak normal distasiun spinarum ini 23-26 cm Pemeriksaan panggul ada 4 tahap Yang pertama, distasia spinarum Distasia klistarum Konjunktiva eksternal Dan pemeriksaan lingkar bingung Kedua, yang distasia klistarum ini Pemeriksaan di bagian kristal iliaka Destra dan eksternal Jarak normal di distasia 26-29 cm Superior dan harta mayor Sepihak dan melingkapi keseluruhan panggul Nah, lin normalnya 80-90 cm Pemeriksaan lingkar bingung 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 Jadi, yang kita bahas yang pertama Tentang ginekoloid Bentuk panggul ini Bentuk panggul ini hampir seperti lingkaran Yang paling banyak ditemukan pada wanita 99% memiliki panggul Seperti ini Di bentuk panggul ini Spina iliadica Tumpul dan tidak menonjol Serta Dan bentuk panggul yang kedua Hampir dengan kaki Senyumnya itu cenderung Datar dan tidak menggantung Dan spina iliadicanya itu Lebih menonjol 33% dari pria Menilai bentuk panggul seperti ini Kalau pada wanita Dapat mempersulit jantungnya pada rahim Selanjutnya kita bahas yang ketiga Antropoid Bentuk antropoid panggul ini Hampir mirip segitiganya Lalu diametid Transsisanya berada di bagian Elecasacroiliaca Dan spina iliadica itu Tidak menonjol Dan bentuk panggul seperti ini Banyak Banyak ditemukan Jika di wanita Biasanya ditemukan pada wanita Tubuh yang tinggi besar Dan yang selanjutnya Yang keempat Platipuloid Bentuk hampir mirip dengan oval Diamete Transfesalnya itu Lebih besar daripada Diameter antara Posterior Terus Sakrum Cenderung mendatar Baik itu saja video dari saya Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelfis terbagi menjadi dua Yaitu Pelfis mayor Dan Pelfis minor Pelfis mayor Terfungsi sebagai Menyompok Organ abdomen Dan Pelfis minor Terfungsi sebagai Menyompok Organ reproduksi Selanjutnya Saya akan membahas Tentang bagian-bagian Panggul Panggul terbagi Menjadi Empat bagian Yaitu Dua tulang Kosai Dan Satu tulang Sakrum Dan Yang di bawahnya ini Yaitu Tulang Koksigius Bagian Artikulasi Yaitu Dua Artikulasi Siu ini Yang menghubungkan Antara Ilium Dan Sakrum Dan Artikulasi Sakrum Yang menghubungkan Antara Sakrum Dan Koksigius Dan Yang Simpisis Pubis Adalah Yang Menghubungkan Antara Simpisis Destral Dan Simpisis Sinestra Lalu Saya akan Membahas Tentang Sakrum Yang Menonjol Ini Namanya Poromotorium Dan Yang Bagian Bolong-bolongnya Ini Namanya Poramina Sakralia Dan Yang Di belakangnya Tulang Di bawah ini Namanya Oksigis Lalu Kita akan Lalu Saya akan Membahas Lalu Saya Lalu Kita akan Membahas Lagi Dari Bagian Pubis Dan Bagian Pubis Dibagi Dari Beberapa Bagian Yaitu Yang Di atasnya Ini Namanya Ramus Suprius Oksis Pubis Dan Yang Dibawanya Ini Namanya Ramus Inserius Oksis Pubis Lalu Yang Segitiga Ini Namanya Arcus Pubis Lalu Yang Di bagian Ilium Ini Ada Yang Namanya Yang Tebal Ini Namanya Kristal Iliaka Dan Yang Menonjol Di Depan Ini Yang Denamakan Spina Iliaka Dan Yang Di Depan Ini Spina Iliaka Anterior Superior Yang Di Belakang Ini Namanya Spina Iliaka Anterior Inferior Lalu Kita akan Membahas Di bagian Isium Di Isium Dibagi Beberapa Bagian Yaitu Tubar Isiadica Dan Yang Lubang Ini Namanya Foramen Abduraterium Dan Disini Yang Bulat Ini Namanya Assetubulum Dan Yang Di Bawah Yang Menonjol Ini Namanya Spina Isiadica Lalu Yang Di Bagian Isium Ini Ilium Dan Di Tulang Koksai Ini Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yaitu Os Ilium Os Isium Dan Os Pubis Tiga Tiga Tiga